Pemirsa jelang libur natal dan tahun baru arus mudik di berbagai kota terus mengalami peningkatan. Dan kami akan ajak Anda memantau situasi terkini. Arus mudik, libur natal dan tahun baru di stasiun Senen, Jakarta. Kondisi lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek serta arus penumpang di bandara YIA Kulonprogo, Yogyakarta. Namun kita akan menyapa rekan yang berada di tol Jakarta Cikampek terlebih dahulu dengan rekan Agung Prasetyo. Bagaimana kondisi saat ini di sana Agung? Terima kasih Sinta juga Pemirsa. Informasi terbaru pantauan arus lalu lintas jelang natal dan tahun baru pada pagi hari ini. Pantauan lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek terpantau ramai dan lancar. Namun kondisi kendaraan di ruas tol Jakarta Cikampek pada pagi hari ini masih didominasi oleh kendaraan pribadi yang akan mengarah ke arah Bandung ataupun ke arah Palimanan. Kondisi ini berbeda jika dibandingkan dengan hari kemarin dan malam tadi juga karena memang kalau pada malam hari tadi terjadi kepadatan di sejumlah titik di ruas tol Jakarta Cikampek terutama yang mengarah ke arah Jakarta. Ini merupakan karena arus balik libur akhir pekan. Dan kepadatan juga terjadi yang mengarah ke arah Jakarta terjadi di kilometer 67. Ini merupakan adanya titik persimpangan antara tol Jakarta Cikampek dengan tol Purbalenyi. Selain itu juga ada kepadatan di ruas tol Jakarta Cikampek di kilometer 62 yang merupakan banyaknya aktivitas keluar masuk rest area. Namun untuk ke arah Jakarta biasanya terjadi kepadatan pada pagi sekitar pukul 9 hingga pukul 11 siang. Dan kepadatan-kepadatan yang mengarah ke arah Bandung ataupun ke arah Palimanan biasanya terjadi di kilometer 47 yang merupakan titik pertemuan tol layang MBZ dengan tol Jakarta Cikampek. Selain itu juga kepadatan bisa terjadi di kilometer 57 yang merupakan rest area. Ini merupakan rest area pertama setelah tol layang sehingga banyak pengendara yang akan beristirahat di rest area ini. Dan jika nantinya terjadi kepadatan ataupun kemacetan di ruas tol Jakarta Cikampek pada saat libur Natal dan Tahun Baru pihak Korlantas Polri dan Jasa Marga menyiapkan skema-skema rekaya setelah lalu lintas seperti kontraplau yang akan diberlakukan dari kilometer 47 sampai kilometer 62. Ini untuk menghindari titik persimpangan dari tol layang MBZ dengan rest area tadi. Selain itu juga nantinya akan melakukan pembatasan pengendara yang akan beristirahat di rest area kilometer 57. Dan pengurahan kepadatan di ruas tol Jakarta Cikampek ini juga merupakan adanya pelebaran jalan yang dimana pelebaran yang tadinya hanya 3 lajur saat ini di ruas tol Jakarta Cikampek menjadi 4 lajur. Dimana untuk 4 lajur ini mulai dari kilometer 50 sampai kilometer 67 dawan. Dan dapat informasikan juga kepada pemirsa untuk arus balik nanti dan untuk mengurai kepadatan pada arus balik libur Natal ataupun tahun baru yang dari arah Bandung yang akan ke arah Jakarta tidak harus melewati tol Jakarta Cikampek namun nantinya akan melewati tol fungsional ataupun tol Jakarta Cikampek 2 Selatan dimana tol Jakarta Cikampek 2 Selatan ini akan dibuka pada arus balik nanti. Dan kendaraan yang datang dari arah Bandung bisa langsung melewati tol Jakarta Cikampek 2 Selatan di kilometer 74 dari Sadang sehingga Jakarta. Sementara Tisa kembali ke Anda. Agung apakah sudah diprediksi kapan arus puncaknya untuk jalanan di Jakarta Cikampek ini Agung? Ya Sinta untuk prediksi puncak arus mudik Natal dan Tahun Baru memang diprediksi akan terjadi pada tanggal 23 Jumat yang akan mendatang dimana petugas kepolisian dari Polres Karawang juga menyiapkan sejumlah posko di ruas tol Jakarta Cikampek untuk memonitor dimana nantinya jika terjadi kepadatan dapat terurais secepatnya dan Polres Karawang juga sudah menyiapkan sekitar 1000 korfonil untuk ditempatkan di sejumlah titik di ruas tol Jakarta Cikampek terutama di kilometer 57 di rest area ini karena ini kerap terjadi kepadatan ataupun kemacetan akibat adanya keluar masuk rest area. Sinta. Baik Agung Prasetyo dari Karawang, Jawa Barat dan selanjutnya ada rekan Ari Wibowo yang berada di Bandara Internasional Yogyakarta bagaimana kondisi saat ini di sana Ari? Penumpang di Bandara Yogyakarta terus meningkat. Tersatat hari ini ada 11.000 penumpang yang datang maupun yang pergi melewati Bandara Yaya ini. Untuk memastikan protokol kesehatan, hari ini pengelola Bandara akan membuka posko dari petugas TNI maupun Polri. Untuk praktisi puncak arus, natal arus sendiri ini akan terjadi tanggal 23 Desember dan 24 Desember nanti. Apakah ada antisipasi khusus Ari terkait dengan banyaknya arus mudik yang dilakukan untuk merayakan Natal dan Tahun Baru di Yogyakarta? Kalau untuk penumpang yang datang di Bandara Yaya dipastikan untuk datang 3 jam sebelum keberangkatan untuk memastikan tidak adanya penumpukan penumpang di sejumpa lah, ruang tunggu gitu. Apakah ada data yang Anda dapatkan terkait dengan penambahan armada pesawat untuk mengantisipasi ledakan penumpang? Sehingga saat ini pihak Bandara masih menunggu apakah adanya extra flag yang akan dilakukan oleh beberapa mas kapal yang gitu. Ada antisipasi khusus terkait dengan peledakan banyaknya orang yang melakukan mudik akhir tahun ini? Ari? Untuk mengantisipasi adanya lonjakan penumpang atau penumpukan di sejumlah titik di Bandara Yaya sendiri, pengelola Bandara Yaya mulai hari ini mendirikan posko ataru yang didampingi oleh TNI dan Polri. Baik, dari Yogyakarta ada Ari Wibowo dan selanjutnya kita akan menuju ke Stasiun Senen Jakarta. Ada Leo Satya yang saat ini berada di sana. Bagaimana kondisi di sana Leo? Ya, Sita dan juga pemerintah Jelang, Natal dan Tahun Baru memang calon penumpang yang menggunakan jasa transportasi kereta api ini mulai memadati Stasiun Senen sejak hari Sabtu kemarin. Bila kita melihat data dari PT KI pada hari Minggu kemarin, tidak ada 11.000 lebih penumpang yang diberangkatkan dari Stasiun Pasar Senen ini. Dan pantauan kami pada pagi ini juga terlihat calon penumpang kereta api ini sudah mulai memadati Stasiun Pasar Senen ini di mana kami memantau sejak dini hari tadi rombongan demi rombongan calon penumpang kereta api ini mulai berdatangan. Dan kami memantau rombongan calon penumpang kereta api dari Stasiun Pasar Senen ini selain terdiri dari keluarga yakini pasangan suami istri yang membawa anak mereka dengan tujuan mudik ke kampung halaman. Begitu juga kami menjumpai adanya rombongan-rombongan pemuda yang ingin melakukan perjalanan wisata ke berbagai destinasi wisata di daerah Jawa, baik Jawa Barat, Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Hal ini menyusul Sinta dan Joganku Wista seperti yang kita ketahui bersama. Penumpang wisatawan dari Jabodetabek ini banyak ditemuin karena memang sekolah dan kampus-kampus yang ada di Jabodetabek ini sudah mulai diberlakukan libur panjang Natal dan Tahun Baru. Dan untuk puncak arus penumpang di Stasiun Pasar Senen ini memang diprediksikan akan jatuh pada tanggal 23 dan 24 Desember mendatang dimana berdasarkan data pemesanan atau penjualan tiket dari Stasiun Pasar Senen ini setidaknya pada tanggal 23 Desember mendatang ini sudah terjual sekitar 20 ribu tiket lebih pada Hamin 2 atau Hamin 1 Natal nanti. Dan untuk persyaratan berangkat dari Stasiun Pasar Senen dengan menggunakan reta api ini penumpang ini wajib sudah menjalankan puster. Jika nantinya terdapat penumpang yang belum menjalankan vaksin booster maka tidak akan diperkenankan untuk melanjutkan perjalanan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dimana pihak Stasiun Senen ini menyediakan loket-loket vaksin baik vaksin booster maupun vaksin kedua namun berdasarkan peraturan dari Kementerian Perhubungan syarat dokumen tes COVID baik tes PCR maupun antigen ini sudah tidak diberlakukan lagi artinya bagi Anda calon penumpang yang akan menggunakan jasa transportasi reta api perlu dicatat bahwa vaksin booster adalah syarat mutlak untuk mendapatkan layanan jasa transportasi reta api. Sementara demikian Sinta. Menurut data yang Anda himpun di lapangan apakah ada penambahan kereta untuk mengantisipasi lonjakan penumpang? Leo? Baik Sinta memang untuk dalam beberapa hari ini sudah mulai terjadi lonjakan penumpang namun demikian pihak kereta api ini memang belum melakukan penambahan gerbong-gerbong kereta api dari Stasiun Pasar Senen ini namun untuk Hamin 2 atau Hamin 1 jelang natal tepatnya pada tanggal 23 dan 24 mendatang dimana pada tanggal tersebut diprediksi akan menjadi puncak arus penumpang dari Stasiun Pasar Senen ini pihak kereta api nantinya pada tanggal tersebut akan melakukan antisipasi dengan melakukan tambahan-tambahan gerbong kereta api dan serta tambahan-tambahan kereta api lainnya begitu Sinta. Baik, Leo Satya melaporkan langsung dari Stasiun Senen Jakarta dan tadi ada Ari Wibowo dari Bandara Internasional Yogyakarta dan juga ada rekan Agung Prasetyo dari Tol Jakarta Cikampek.